Nasib muher, alasan sepele ancaman super berat menanti, ditulis oleh Lily Bukhari di Siwar.com Hai Assalamualaikum, bertemu lagi dengan Samara di TV Jurnal Pilpres yang dilaksanakan berbarangan dengan pilek telah berlalu hampir satu bulan Hari yang dinantikan oleh masyarakat Indonesia yaitu hari Rabu 17 April 2019 sudah kita tinggalkan Rasa haru terasa begitu kuat pada penyelenggaraan pesta demokrasi tahun ini Karena kabar duka datang dari para petugas KPPS yang bertugas untuk menjadi salah satu penyelenggara pemilu paling depan Data petugas pemilu 2019 yang meninggal masih terus bertambah Komisi Pemilihan Umum atau KPU mencatat hingga Jumat 10 Mei pagi jumlah kelompok penyelenggara pemungutan suara atau KPPS mencapai 469 orang Padahal data pada Rabu 8 Mei kemarin tercatat masih sebanyak 456 KPPS yang meninggal Dengan data penambahan ini jumlah seluruh petugas pemilu 2019 yang meninggal menjadi 583 orang Terdiri dari 469 petugas KPPS, 92 orang petugas pengawas, dan 22 petugas keamanan Komisioner KPU Evi Novida Ginting Manik mengatakan Selain KPPS yang meninggal, sebanyak 4602 KPPS jatuh sakit saat bertugas Semoga amal ibadah mereka diterima Tuhan Yang Maha Esa Jadian duka ini mudah-mudahan menjadi pembelajaran yang sangat berharga bagi kita semua khususnya penyelenggara pemilu, KPU, bawah selu, dan pemerintah Kedepannya, KPU bisa memberikan alternatif sehingga pesta demokrasi benar-benar membawa kebahagiaan, bukan membawa duka lara yang mendalam Di tengah duka karena meninggalnya anggota KPPS yang berjumlah ratusan orang, kita juga tersentak dengan video yang beredar dan menjadi viral Video ini berisi orang seperti tidak waras yang mengancam, akan memenggal kepala Presiden Jokowi Berikut kata-katanya Dari poso nih, siap penggal kepala Jokowi, Jokowi siap lehernya kita penggal kepalanya, demi Allah Menghina dan mengancam tetangga, teman saja bisa berakibat buruk Tetangga atau teman kita bisa saja tersinggung dan melaporkan kepada pihak yang berwajib Apalagi ini mengancam untuk memenggal Presiden Republik Indonesia sebagai simbol negara tercinta dan terbukti masih dicintai mayoritas masyarakat Indonesia Karena sampai saat ini, pasangan Jokowi-Ma'ruf Amin kemungkinan besar menjadi Presiden dan Wakil Presiden periode 2019-2024 Sangat disayangkan, dia masih muda, sudah berurusan dengan masalah super serius Hal ini termasuk tindakan yang sangat serius Pelaku dikenakan pasal makar karena dianggap mengancam keamanan negara Sebagaimana dimaksud dalam pasal 104 KUHP yang berbunyi Makar dengan maksud untuk membunuh atau merampas kemerdekaan Atau meniadakan kemampuan Presiden atau Wakil Presiden memerintah Diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup Atau pidana penjara sementara paling lama 20 tahun Selain dikenakan pasal makar, pelaku juga dikenakan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau ITE Hermawan Susanto, 27 tahun, mengaku menyesal telah mengancam akan memenggal Kepala Presiden Jokowi Dodo Dia mengaku emosional sehingga mengucapkan kata yang tidak sepantasnya Awalnya mungkin Hermawan merasa gagah dengan berani Mengatakan akan memenggal Kepala Presiden Jokowi apalagi dengan membawa nama Allah segala Karena jarang sekali ada orang bahkan mungkin tidak ada yang berani mengatakan di depan umum Apalagi direkam dan disebarkan ke publik akan memenggal Kepala Presiden Beberapa waktu setelah videonya beredar mungkin Hermawan masih merasa orang yang paling berani Dia tidak membayangkan apa akibat hukum dari perbuatannya yang mungkin dianggap sepeli Padahal alasan sepelingnya idea itu emosional bisa mengakibatkan Hermawan dihukum super berat Mulai dari penjara maksimal 20 tahun, seumur hidup sampai hukuman mati Saya yakin Hermawan akan ternganya kehabisan kata-kata Bahkan menangis berteriak-teriak menyesali atas apa yang telah dilakukannya Padahal alasannya hanya sepeli yaitu emosional Hermawan begitu semangat untuk membela 02 Dan menganggap telah terjadi kecurangan dalam Pilpres sehingga 02 sampai saat ini kalah Dalam perhitungan sementara KPU Hermawan kini sendiri tidak akan ada yang membela Hermawan mungkin tidak menyangka bahwa dirinya akan begini Kini dia dihadapkan pada ancaman hukum yang berat Hukuman mati, penjara seumur hidup dan maksimal penjara 20 tahun Selama ini hal yang dianggapnya perjuangan Rela berpanas-panasan dan ikut-ikutan marah malah menggiringnya ke kondisi yang menyedihkan Yaitu penjara Apakah akan ada pembelaan dari orang yang dia bela habis-habisan? Memang siapa Hermawan sehingga harus dibela? Apakah ada untungnya membela Hermawan yang sudah jelas melanggar hukum? Bagaimana menurut kalian? Silahkan untuk tulis komentar di kolom komentar ya Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dalam berkah Ramadan 2019 Redaksi jurnal bagi-bagi pulsa Rp 2.500.000 bagi yang beruntung Caranya gampang banget Follow Instagram Jurnal Store dan subscribe channel baru kami Jurnal Science, Jurnal Islam, dan XJurnal Linknya ada di bawah di kolom deskripsi ya Pengumuman pemenang tanggal 3 Juni 2019 Berkah Ramadan, berkah untuk semua Terima kasih telah menonton!